Lima polisi melakukan penganiayaan tahanan hingga tewas di Lubuklinggau, Sumatera Selatan dinonaktifkan. Kapolres Lubuklinggau, AKBP, Hadi Sandi memastikan penanganan kasus tersebut akan dilakukan transparan. Diketahui tahanan yang tewas selesai diania itu diketahui bernama Nyermanto. Hadi Sandi menegaskan para anggota yang terlibat akan dilakukan tindakan tegas. Untuk saat ini mereka sedang dalam pemeriksaan profesi dan pengamanan kepolisian di Polres Lubuklinggau. Dalam pemeriksaan ke depan, Polres Lubuklinggau akan melibatkan propam Polda Sumsel. Hadi Sandi menyebut total ada enam anggota Polsek Lubuklinggau Utara yang sudah dilakukan pemeriksaan. Namun satu orang statusnya tidak terlibat langsung karena hanya sebagai pemeriksa. Sebelumnya, Kapolres Lubuklinggau dan jejarannya sudah berkunjung dan menyampaikan bila sungkawa kepada keluarga korban. Di hadapan pihak keluarga dan anak istri Hermanto, Ia menyampaikan permohonan maaf atas tindakan anggotanya yang menjalankan tugas bukan menjadi tugasnya. Hadi Sandi pun menegaskan proses hukum dalam perkara ini tetap berjalan. Kapolres Lubuklinggau pun berjanji tidak akan pandang bulu dan akan menindak tegas pelaku penganiayaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!